Longsornya badan jalan di desa Lingga Julu di kecamatan Simpang 4 Kabupaten Karo Sumatera Utara membuat 4 desa di kecamatan itu terisolir. Caleg Perindo Arya, Sindulingga. Beberapa waktu yang lalu meninjau lokasi longsor. Arya berjanji menyampaikan keluhan warga ke instansi terkait agar jalan segera diperbaiki. Longsornya badan jalan di desa Lingga Julu di kecamatan Simpang 4 Kabupaten Karo Sumatera Utara membuat 4 desa di kecamatan itu terisolir. Dua bulan sudah sebagian padan jalan yang terletak di tepi-tebing longsor hingga tak satupun kendaraan dapat lewat. Padahal jalan tersebut sangat vital bagi kehidupan warga di keempat desa tersebut. Selain itu beberapa rumah warga juga terancam longsor ke dalam lembah sedalam 200 meter. Dalam kunjungannya, jurubicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Arya Sindulingga berjanji menyerap aspirasi warga. Arya melihat langsung kondisi rusaknya jalan dan perumahan warga. Sejumlah warga desa pun langsung menyampaikan keluhannya karena aktivitas sehari-hari dan mengangkut hasil bumi terganggu. Karena kemarin longsor, antisipasinya atau pencegahannya belum ada. Dan sekarang ini saya tinggal tunggu waktu juga. Artinya kalau tidak ditanggungi dengan cepat oleh pemerintah Karo, BPBD Karo yang bencana, ini bisa setiap saat, besok saja, atau hari ini pun, kalau ada hujan lagi, nanti bisa lagi longsor. Jadi kalau jalan ini terus dibiarkan seperti ini, kami takut akses jalan kami ini terputus. Perekonomian kami pun bisa menjelok. Motor yang lewat saja pun tidak bisa lagi. Arya Sinulingga yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo ini berjanji menyampaikan keluhan warga ke instansi terkait agar jalan segera diperbaiki. Memang perbaikan infrastruktur di pedesaan harus jadi prioritas karena jalan merupakan salah satu penopang utama ekonomi pedesaan. Tim Liputan Ayus melaporkan.